Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Rektorat Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tepatnya Kamis 16 November 2023 Telah terlaksananya kegiatan pembinaan mutu program studi Yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Bersama Profesor Ari Purbayanto Pitch ID Berikut liputannya Pembinaan mutu program studi peluang dan tantangan Dalam menyiapkan perguruan tinggi berkelas dunia Bersama Profesor Ari Purbayanto Pitch ID Dilaksanakan di lantai 4 Rektorat Kampus B UIN Raden Fata Palembang 16 November 2023 Acara ini dihadiri oleh Rektor UIN Raden Fata Palembang Wakil Rektor, para dekan dan dosen Serta tenaga kerja Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Yang telah ditetapkan sebagai universitas Yang telah meraih akreditasi unggul Yang sudah bisa bersaing di taraf nasional Dan kedepannya akan bersaing di tingkat dunia Yang bisa menyeluruh untuk semua Dan menjadi contoh bagi universitas lain Profesor Ari Purbayanto Pitch ID Dalam kesempatan yang luar biasa Kehadiran di mana UIN Raden Fata Palembang Telah ditetapkan sebagai universitas yang terakreditasi unggul Dengan tercapainya akreditasi unggul Maka banyak pula tantangan dan peluang Yang akan dihadapi secara global Oleh Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebuah kesempatan yang luar biasa Dapat hadir memenuhi undangan Ibu Rektor Yang tentu sudah menyiapkan forum yang sudah dirancang Jauh-jauh hari dan ini adalah keberkahan Untuk Universitas Islam Negeri Raden Fata Karena saya hadir di mana UIN Raden Fata Satu hari sebelumnya ditetapkan memperoleh Capaian akreditasi unggul Dan forum ini tadi sekaligus Mungkin ini pertama kali saya hadir Di momen yang bertepatan Dengan pencapaian akreditasi unggul Dan pertama kali saya menyerahkan langsung Sertifikat unggul secara simbolis kepada Ibu Rektor Dan saya melihat tadi antusiasme yang luar biasa Dari yang hadir pimpinan UIN Raden Fata Civitas Akademika dan juga para tamu dari UGM tadi Dari beberapa universitas yang hadir Dan semangat ini yang akan perlu terus ditularkan Oleh UIN Raden Fata Pimpinannya kepada universitas lain Sehingga memberikan masalahat kepada seluruh pergeruan tinggi di Indonesia Yang kedua, tantangan ke depan memang semakin berat Karena tantangannya memang tuntutan bahwa Kita harus mampu bersaing secara global Dan UIN Raden Fata sudah mencapai keunggulan di tingkat nasional Step berikutnya adalah Bagaimana bisa tentu bersaing di level global Mungkin diawali di level regional ASEAN Dan kemudian masuk ke level global Dan tentu dosennya pun harus siap mempersiapkan diri Untuk bersaing di level global Melakukan mobilisasi Atau mobility program ke luar negeri Mahasiswa asing akan datang ke UIN Mahasiswa kita dari UIN Dia akan belajar di universitas-universitas hebat di luar negeri Dan tantangan ini saya yakin Bu Rektor sudah menyiapkannya dengan baik Dan saya yakin dapat tercapai pada waktunya nanti Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Frida, reporter Rafa TV Beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih